Intro Trio ujung tombak adu sprint, aksi Ciro, Asapi, DDS, dan Myleson Bojonghodak terang-terangan depak tiga pemain persif Bersaing dengan Teja, aksi epik mendosa blok tendangan terkuat pemain persif Tiga agen ganda bisa goda Sadil Ramdhani gabung persif Sementara diketahui, squad persif ini secara intens setelah mempersiapkan diri jalan Liga 1 yang akan kembali bergulir beberapa pekan mendatang Kini squad Mang Bandung pun terbilang telah komplit Myleson Lima menjadi rekrutan asing terakhir yang bergabung dengan Pangeran Biru Myleson sendiri mengakui tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca di Indonesia terutama di kota Bandung Terbukti ia mampu dengan cepat nyetel dengan squad persif lainnya Kini trio lini depan Mang Bandung akan semakin mengerikan dengan adanya Myleson Di sesi latihan yang berlangsung pada selasa sore, Bucanudak tampak memberikan beberapa menu latihan yang terbilang berat Momen tercipta saat trio baru lini serang persif itu melakukan adu sprint Dimana DDS, Myleson, dan Jiro beradu sprint secara bulat-balik dengan aba-aba pelui Dan terlihat Jiro Aves menjadi pemain yang lebih dulu berada di depan kedua bomber persif tersebut Tahiran pasalnya Jiro memang mempunyai kecepatan dan keahlian dalam menggiring bola dengan sprint yang sangat cepat Menusut melalui sayap kiri, Jiro kerap mempertontonkan aksi tusukan cepat ke arah pertahanan lawan Ia menjadi asisten dan pelayan DDS di lini depan Mang Bandung Pelati persif Bandung, Bucanudak, meminta tiga pemain di squadnya meninggalkan Mang Bandung Permintaan itu dilontarkan Bucanudak agar para pemain ini mendapatkan menit bermain bersama klub lain Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Mereka ialah Abdul Aziz Lutfi Akbar, Zelnando, dan satu lagi keeper bernama Reki Rahayu Pemain seperti Aziz dan Zelnando, pemain yang kurang kesempatan untuk bermain Tentu akan lebih baik bagi mereka untuk pergi dipinjamkan Kata Bucanudak Abdul Aziz hanya dipercaya bermain sebanyak tiga kali di musim lalu Sementara Zelnando hanya bermain di lima pertandingan dengan menghabiskan 176 menit bermain Di Piala Presiden ini pun, Abdul Aziz bahkan tidak mendapatkan jatah bermain Zelnando hanya mendapatkan jatah bermain di beberapa menit di pertandingan pertama saat melawan PSM Makassar Sementara itu mengenai Reki Rahayu, pelatih asal Korea Asia ini sudah merelakannya untuk membela klub lain Sebab kuota kipar di Persibandu memang telah terpenuhi Dia merupakan pemain yang lebih dari rencana kami Saya memang memantau siapa pemain yang bisa dilepas dan beberapa klub menyatakan ketertarikan Jadi kita akan lihat nanti apakah dia atau pergi atau tidak Kata eks pelatih Timnas Malaysia U19 ini Persibandu mulai menaikkan intensitas dan bobot latihan Pasien tersingkir dari kompetisi Piala Presiden 2024 Dalam latihan para pemain di Stadion Sidolik selasa kemarin Para penggawam Bang Banu diberikan menu latihan yang lebih berat Hudak menilai saat ini seluruh pasukannya ingin terus meningkatkan performa Terutama kondisi fisik Hal itu terlihat dari kesungguhan Kevin Raimondosa dan kawan-kawan Yang tak menyerah meski diberikan menu-menu latihan yang cukup menguras fisik mereka Hal itu pun diapresiasi oleh jurut taktik berpaspor Kroasia itu Karena pemainnya telah menunjukkan kinerja dan kesungguhan mempersiapkan diri Jalan kompetisi sesungguhnya Liga 1 musim depan Yang rencananya akan bergulir pada 9 Agustus mendatang Latihan hari ini terbilang berat karena kami sudah tidak lagi bermain di turnamen Dan kami masih harus memperbaiki kondisi fisik Itu alasan latihan hari ini lebih berat tapi semuanya oke Kata pelatih Persib Bandung Bojanhodak Selain itu Scott Persib juga diberikan menu latihan berupa syuting Sejualan dengan itu para keeper Persib juga mendapatkan beban Untuk menahan tembakan keras para pemain-pemain Persib Satu momen dimana Mandosa melakukan block epic Nick Wipers yang diketahui memiliki tendangan yang keras Karena pada dasarnya ia merupakan seorang pemain bertahan Sating menembak dengan sangat keras Menosa dengan gerakan yang bagus menahan syud dari Nick dengan menggunakan parutnya Menosa sendiri merupakan keeper utama pilihan Bojan Namun Tejapa Kualam juga tak kalah baiknya Persib ini memiliki dua keeper yang tangguh untuk mengarungi Liga 1 musim depan Gustavo Franka Gustavo Franka Resmi gabung Persib Bandung di bursa transfer jelang musim depan Baik asal Brazil ini diikat kontrak selama satu tahun Setelah gabung Persib, Gustavo Franka pun merasa takjub Dia menyebut merasakan hal gila karena banyak yang menyebut kedatangannya dengan sangat baik Kata gila itu diungkapkan Gustavo Franka Setelah akun Instagram pribadinya mengalami penambahan jumlah pengikut Semula sekira 4.000 Kini pengikut di akun Instagram pribadinya sudah mencapai lebih dari 77.000 Tentu saja ini gila Tapi ini oke Ungkap Franka di Stadion Sidolik Bandung Senin kemarin Gustavo Franka semakin senang Lataran rekan setim di Persib Bandung pun menyebut kedatangannya dengan hangat Dia dapat sambutan dari pemain hingga staff kepala pihak Jadi saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa berada di sini Pertama-tama fans tentu saja dan rekan-rekan satu tim karena kebaikan mereka Dan ini 100% lebih baik dari apa yang pernah saya alami Ucap Franka Dengan alasan ini Franka mengaku tak memiliki kedala dalam membela Persib Bandung Ia merasa persiapan pun berjalan dengan baik Tiga tokoh penting Persib Bandung bisa ikut turun gunung Untuk coba goda iman Sadil Ramdhani Alarm bahagia Dewa United Dilansi Tribun 2.com Nama Sadil Ramdhani Kini masih hangat di perbincangan di bursa transfer awal musim Liga 1 musim depan Semakin santernya Sadil Ramdhani ke Persib Bandung menjadi sebab utamanya Untuk peluang sejatinya, kans Persib Bandung untuk mendapatkan Sadil Ramdhani terbuka lebar Pasalnya, matan bingar persela lamangan itu semakin kuat bakal dilepas sampai FC Karena permasalahan finansial yang kini tengah melilit klub berjuluk Terinos tersebut Ketan tersisanya selama satu musim ditaksir tak jadi halangan bagi Persib Bandung Untuk merealisasikan kedatangan Sadil Ramdhani Sayangnya, di tengah semakin santernya Sadil Ramdhani ke Persib Bandung Muncul tim Sultan di Liga 1 musim depan Yang juga meminati tanda tangan pemain yang pernah dijuluki pemain gocekan pecah lele tersebut Bahkan disebutkan Dewa United telah menyiapkan tawaran lebih besar ketimbang Persib Bandung Untuk merealisasikan Sadil Ramdhani Meskipun Dewa United datang dengan tawaran fantastis Satu langkah nampaknya sudah dilakukan oleh Persib Bandung Langkah yang dimaksud tak lain berkaitan dengan aksi 3 tokoh penting Persib Bandung Yang berpotensi diturunkan untuk bisa meyakinkan Sadil Ramdhani Ketiga tokoh penting yang dimaksud diantaranya adalah Sang pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak Dan dua penggawat tim Nasional Indonesia rekan dari Sadil Ramdhani Dimas Derajat dan juga Mark Lok Paling menarik tentu saja Bojan Hodak Yang diam-diam sudah melakukan penjajakan komunikasi dengan Sadil Ramdhani Dengan telah memfollow IG-nya Jika tak berhati-hati Bukan menutup kemungkinan transfer kepindahan Sadil Ramdhani Yang coba dilakukan di Wahyu Netet bakal gagal oleh manuver Persib Bandung Terima kasih telah menonton!